Dalam sambutannya di kegiatan pengelolaan data terpadu kesehateraan sosial dan implementasi 6NG yang diselenggarakan oleh dina sosial setempat, Bupati-Bati Harianto kembali menyampaikan dalam input data jangan sampai data dimanipulasi. Karena apabila dimanipulasi data tersebut, pasti akan muncul data tentang bantuan yang tidak tepat sasaran. Dicontohkan oleh suami musuh Sindarnani, bahwa sebanyak 228 warga di Kabupaten Pati tepatnya di kecamatan teranggil penerima PKH telah mengundurkan diri akibat dilabeli miskin. Bupati dua periode ini meyakini bahwa dari sekian ratus ribu warga yang mendapatkan bantuan PKH pasti ada data yang tidak sesuai. Oleh karena itu, pihaknya bersama Dinsos hari ini mengundang camat dan pihak desa guna menyingkronkan data agar valid. Benar-benar orang itu membutuhkan. Kalau nggak membutuhkan nggak apa-apa. Kan itu ya, Pak, Bami, tinya kan itu. Jadi diundang di sini Pak Kades, Bukades, Pak Camat untuk menugaskan admin yang telah dipercaya untuk memverifikasi. Mantan PLT Segda ini mengingatkan, jangan sekali-kali orangnya sudah tidak ada tapi masih mendapatkan bantuan. Selain itu, mungkin ada yang sudah mampu, ada yang telah meninggal, dan lain-lain. Tak hanya itu, bantuan yang ada jangan sampai digunakan oleh para petugasnya sendiri. Bapak dua putri ini menegaskan, data yang valid dapat dipertanggungjawabkan. Maka bukan hal yang mustahil, angka kemiskinan di padi akan semakin menurun. Di akhir arahannya, ia mengatakan, apabila data sudah benar, maka untuk program pemberian bantuan, perencanaan pembangunan, dan seterusnya tidak menjadi masalah. Tim Liputan, Cahaya TV